Sengketa Cupunaga Jilid 19. Pemuda ini tertawa. Ya, kebetulan saja, Nona. Dan aku mendengar pula bahwa namamu Mei Hong. Mei Hong menjadi marah. Kalau begitu cabut senjatamu, topeng hitam. Aku akan menangkapmu hidup-hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Topeng hitam terbelalak. Wah, kau malah menyalahkan aku, Nona Hong. Bukankah jelek-jelek aku melindungimu dari kecurangan pengemis muda ini? Hektometer, jangan bermulut besar, laki-laki pengecut. Meskipun aku terjebak di lubang itu namun belum tentu orang mampu mencelakai aku. Sudahlah, cabut senjatamu itu atau kau menyerah baik-baik. Si topeng hitam menyeringai. Dia melangkah mundur, berseri memandang lawannya yang tampak cantik ini. Tapi menggoyang kepala dia berkata. Aku tidak biasa memakai senjata, Nona Hong. Kalau kau dapat menangkap aku bolahlah kau paksa diriku menghadap ketua HWAI Kaipang. Mei Hang mendengus. Ia terbelalak, tapi melihat orang tersenyum-senyum ia pun tiba-tiba menjawab. Baiklah. Kau sendiri yang memintanya, topeng hitam. Sekarang hati-hatilah menjaga dirimu. Dan Mei Hang yang sudah membentak nyaring tiba-tiba berkelebat ke depan menotok dada lawannya ini. Ia tidak mau banyak cakap lagi, tapi si topeng hitam yang sebenarnya bukan lain Hang Lam adanya tertawa gembira. Dia berkelit, mengegus ke kiri. Lalu begitu tangan Mei Hang lewat di sisi kanannya mendadak dia pun berseru. Nona Hong, jaga pula dirimu. Aku ingin merasa kelembutan tubuhmu. Dan Hang Lam yang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya sekonyong-konyong mengusap dagu Mei Hang dengan sentuhan perlahan. Tentu saja Mei Hang menjengek, dan melihat lawannya bersikap kurang ajar ia pun menampar tangan Hang Lam dengan pukulan keras. Plak! Hang Lam berteriak kaget. Dia merasa jari tangannya panas, dan Mei Hang yang sudah menggerakkan tangan kirinya tau-tau mencolok kedua matanya dengan gerakan kilat. Tentu saja Hang Lam terkejut, dan merendahkan tubuh. Tiba-tiba dia menggerakkan kaki kanannya menendang lutut Mei Hang. Des! Sekarang Mei Hang ganti terkejut. Lututnya disambar kaki lawan, dan tubuhnya yang terpelanting roboh terguling dua tombak di dekat pemuda itu. Mei Hang terbelalak, tapi melihat lawan tertawa tiba-tiba dia melompat bangun menyambar ranting sambil berseru. Bagus, kau rupanya cukup cekatan, topeng hitam. Tapi jangan tertawa dulu dengan sombong. Dan Mei Hang yang tiba-tiba mengeluarkan ilmu silatnya Hui Leong Sin Tung Hoat sudah berkelebatan menyambar-nyambar diri lawannya. Ia tidak mau mengalah lagi, dan Hang Lam yang melihat tubuh gadis ini berkelebatan di sekitar dirinya tiba-tiba juga tertawa bergelak dan mengerahkan kepandainya. Bagus, kau pun kiranya tak mengecewakan, Nona Hong. Kalau aku dapat merobohkanmu akanku minta Hwei Ai Kai Pangcu menerima lamaranku. Dan Hang Lam yang tertawa-tawa sudah mengerahkan ginkangnya mengikuti kemana tubuh lawannya bergerak. Dia melihat ranting di tangan gadis itu menyelingap ke sana kemari bagai naga yang terbang mengelilingi bumi, tapi Hang Lam yang mampu menandingi kecepatan lawannya ini tidak begitu cemas. Dia menggerakkan kedua lengannya menangkis ke sana-sini, dan karena mereka mulai sering beradu tenaga maka pukulan-pukulan nyaring mulai terdengar berkali-kali. Mei Hang sekarang terbelalak. Ia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini bukan lawan yang enteng. Hal yang diam-diam membuatnya terkejut. Tapi Hwi Lyong Sintung Hoatnya yang terus dilancarkan bertubi-tubi menyambar lawannya. Ia memang belum mempergunakan dua jurus siusien yang diterimanya dari warisan Cupunaga. Karena dia mengira mampu menundukan lawannya ini dengan ilmu silat pengemis yang mengandalkan tongkat itu. Tapi setelah berkali-kali ranting di tangannya tertolak keras dan Hang Lam mengejeknya dengan kata-kata ceriwis tiba-tiba saja Mei Hang menggigit bibir dan merasa penasaran. Hwi Lyong Sintung Hoatnya itu bukan ilmu rendahan. Bahkan dengan ilmu silat inilah suhunya mendapat nama di dunia Kang O, menjadi ketua HWAI Kaipang dan disegani banyak orang. Kenapa pemuda itu melawannya sambil tertawa-tawa? Kurang hebatkah ia menyerang? Mei Hang mendongkol sekali. Ranting di tangannya yang dipakai pengganti tongkat kini menyambar-nyambar lebih ganas lagi, diiringi bentakan-bentakannya yang nyaring penuh kemarahan. Tapi Hang Lam yang tetap tertawa-tawa melayaninya dengan muka berseri-seri. Lawannya ini tampak seakan bercanda saja, bukan bertanding. Dan Mei Hang yang gemas ini menjadi naik darah. Maka, ketika ia melancarkan serangan dengan jurus naga terbang mencari mustika tiba-tiba saja Mei Hang melengking tinggi dan menggerakkan rantingnya tiga kali berturut-turut. Ia menyerang dada, leher, dan kening pemuda itu. Tiga serangan berantai yang susul-menyusul. Dan Hang Lam yang tertawa menerima tiga macam serangan ini mendadak menggerakkan tangannya. Nona Hong, hati-hati. Awas senjatamu patah. Demikian pemuda itu malah berseru memperingatkan lawan. Dan begitu tiga sinar hitam menyambar berturut-turut dengan cepat sekali ke arahnya tau-tau tangan kiri pemuda ini telah menjepit ranting di tangan Mei Hang dan menekutnya ke bawah. Lalu, sementara lawannya terkejut tiba-tiba ranting di tangan Mei Hang patah, putus menjadi dua. Terek. Mei Hang terkejut bukan main. Ia saat itu sudah menyerang leher, maka begitu senjatanya tinggal sepotong tiba-tiba saja ia meneruskan serangan terakhir menuju kening sementara tangan kirinya menangkis lengan kanan Hang Lam yang menotok pundaknya. Plak des. Mei Hang berseru tertahan. Ia mendapat pukulan ringan di pundak, tidak begitu keras. Tapi Hang Lam yang menyelinapkan lengannya tau-tau sudah menol pipi sambil tertawa-tawa sementara rantingnya yang bertemu kening pemuda itu hancur berantakan tak dapat dipakai lagi. Ah! Mei Hang terbelalak pucat. Ia tertegun sejenak, kaget oleh gebrakan terakhir ini. Dan Hang Lam yang melihat lawannya itu terkejut tiba-tiba sudah menubruk ke depan sambil berseru. Adik manis, kau ikutlah aku. Sekarang kau terbukti kalah. Dan Hang Lam yang mengembangkan lengannya memeluk Mei Hang dengan penuh kegembiraan. Tapi Mei Hang tiba-tiba memekik tinggi. Tu berukan lawan yang dilakukan penuh kegembiraan sekonyong-konyong disambut pendangan kaki kirinya, mencuat menghantam dagu pemuda itu. Dan Hang Lam yang sama sekali tidak mengira Mei Hang melakukan tendangan ini kaget setengah mati. Hei! Dia berteriak. Tapi sepatu Mei Hang yang sudah mendarat di dagunya tak dapat dialahkan lagi. Des! Hang Lam terpekek kaget dan tubuhnya yang terlempar roboh tau-tau terpental bergulingan lima tombak lebih. Dan, belum sempat dia melompat bangun tiba-tiba Mei Hang sudah melengking nyaring dan menyerangnya bertubi-tubi, mempergunakan kedua kaki menendang gencar naik turun. Des! 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 Hang Lam mengeluh tiga kali. Dia bagaikan bola yang ditendang tak kenal ampun, dan ketika keempat kalinya Mei Hang menendang pinggangnya barulah Hang Lam terlempar jauh dan melompat berdiri. Sekarang Hang Lam terbelalak pucat, dan memandang Mei Hang dia bertanya gemetar. Nona, ilmu iblis apa yang kau pakai itu? Tapi Mei Hang tidak menjawab. Ia melompat mendekati lawannya itu, dan sementara Hang Lam terbelalak tau-tau kembali kakinya bergerak menendang lutut dan dada orang. Tentu saja Hang Lam terkesiap, dan berteriak marah tiba-tiba dia menggerakkan tangannya menangkis. Des! Des! Hang Lam kaget bagai disambar petir. Ia jelas melihat tangannya menangkis kaki kanan. Tapi tendangan Mei Hang yang terpental miring ini tau-tau tetap saja menghantam lutut dan dadanya. Tak ayal pemuda ini mengeluh, dan tubuhnya yang kembali terguling-guling membuat Hang Lam menjadi pucat dan berpeluh mukanya. Dia tidak tahu bahwa Mei Hang telah mengeluarkan gerakan-gerakan dari dua jurus Yusian, jurus-jurus dari warisan Cupunaga. Dan Hang Lam yang menjadi bulan-bulanan tendangan ini tiba-tiba saja menjadi marah bukan kepalang. Nona sombong, kau kira dapat merobohkan aku sesuka hatimu? Hang Lam berteriak gusar oleh tubuhnya yang dijadikan bulan-bulanan orang. Baiklah, awas akan pembalasanku. Dan Hang Lam yang tiba-tiba berseru keras mendadak menggetarkan kedua lengannya ke kiri kanan. Dia mengerahkan ilmunya yang disebut biang lala mengitari matahari, dan begitu Mei Hang melancarkan tendangan bertubi-tubi dia berkelebatan menangkis sambil membalas. Tubuh Hang Lam mendadak lenyap tertelan gulungan lengannya yang berputar cepat bagai ketiran ini dan Mei Hang yang melakukan tendangan bertubi-tubi tiba-tiba tertahan sepasang lengan yang bergerak membendung semua serangannya. Untuk sejenak Hang Lam mampu melindungi dirinya dari kedua kaki Mei Hang yang bergerak cepat. Tapi ketika beberapa kali dia harus menggigit bibir menahan sakit tau-tau kembali tubuhnya sedang diserang kaki yang bergerak naik turun itu. Suara bak bik buk. Kembali membuat Hang Lam mengeluh, dan ketika dia terhuyung ke belakang tiba-tiba kaki Mei Hang menyambar mukanya. Hei! Hang Lam berteriak kaget. Mengelakkan kepala ke belakang agar tidak disambar kaki lawan. Tapi tendangan Mei Hang yang cepat bagai kilat tau-tau tak dapat dialahkan lagi. Menyambar muka dan merobek topengnya. Berat! Hang Lam berseru tertahan. Dia terpekek kaget oleh sambaran kaki itu, dan menggulingkan tubuh dia berusaha menghindar lawan tidak dapat melihat mukanya. Lalu begitu dia melompat bangun Hang Lam sudah berkelebat di balik pohon melarikan diri. Nona Hang, kau curang. Biarlah lain kali kita bertemu lagi. Mei Hang tertegun. Dia melihat sekilas wajah seorang pemuda yang tampan, tapi karena orang menyembunyikan muka ia tak dapat melihat jelas. Maka melihat orang melarikan diri Mei Hang tiba-tiba mengejar. Topeng hitam, kau menyerahlah. Nyawa anggota HWAI Kaipang harus kau pertanggungjawabkan. Namun Hang Lam sudah melarikan diri di dalam kegelapan hutan. Dia jelas tidak mau ditangkap gadis ini, hanya suara ketawanya yang lantang menunjukkan kemana larinya pemuda itu. Namun ketika Mei Hang menyusul ke tempat ini bayangan pemuda itu tak nampak lagi batang hidungnya. Mei Hang gemas. Ia mengepal tinju. Tapi samar-samar bayangan seorang pemuda tampan tercetak di pelupuk matanya. Ia kelak harus menangkap pemuda itu. Dicari tahu siapa dia dan bagaimana asal-usulnya. Maka Mei Hang yang kehilangan jejak lawannya ini terpaksa kembali ke tepi hutan memeriksa mayat Lai Song. Tapi Mei Hang tiba-tiba tertegun. Gurunya mendada ada di situ, dan HWAI Sien Kai yang mengerutkan alisnya itu bertanya dengan suara dalam. Apa yang terjadi, Hong Ji? Kenapa kau diam-diam tak memberitahukan persoalan ini? Mei Hang terkejut. Tecu kedatangan seseorang, Su Hu. Dia membunuh Lai Song dan melarikan diri. Hektometer, dan kau diam-diam saja tak memberitahukan tantangan Lai Song kepadamu, Hong Ji. Ah, dari mana kau tahu, Su Hu? Cikeng yang memberitahuku. Kemarin dialah yang disuruh manusia tak tahu diri ini menyelundupkan surat. Kenapa kau diam-diam saja tak memberitahuku? Mei Hang menarik napas. Tecu menganggap ini bukan persoalan penting, Su Hu. Maaf kalau Tecu sengaja tak memberitahumu. Hektometer, dan kenapa dia mendadak mengajakmu berselisih? Mei Hang semurat merah. Ia jengah memberitahukan hal itu, tapi karena Su Hu-nya menunggu jawaban terpaksa ia pun berkata. Lai Song hendak kurang ajar kepadaku, Su Hu. Kemarin ga menyatakan cinta secara kasar dan hendak memaksa Tecu. Lalu terjadi pertempuran. Dia Tecu robohkan. Dan merasa penasaran dia lalu menantangku malam ini di tepi hutan. Hektometer. H. W. A. I. Sien Kai menggelapkan mukanya. Kalau begitu suruh orang mengambil mayat ini, Hong Ji. Dan kalau ada apa-apa kau harus terus terang padaku. Baik, Tecu menurut, Su Hu. Tapi kenalkah Su Hu dengan orang bernama Topeng Hitam? H. W. A. I. Sien Kai membelalakan mata. Dia yang membunuh manusia tak tahu diri ini. Ya, dan kepandainya Tecu lihat cukup tinggi, Su Hu. Orangnya mengenakan kedok dan rupanya masih muda. Hektometer. H. W. A. I. Sien Kai kembali mengerutkan kening dan ketua H. W. A. I. Kai Pang yang semakin murung itu bertambah gelap mukanya. Rupanya musuh sudah mulai bergerak, Hong Ji. Hati-hatilah. Aku tak tahu siapa mereka dan siapa pula orang yang menamakan dirinya Topeng Hitam itu. Mari pulang. H. W. A. I. Sien Kai membalikkan tubuh. Dan Mei Hang yang mengikuti di belakang suhunya itu lalu berkelebat keluar hutan menuju markas H. W. A. I. Kai Pang. Mei Hang tidak bertanya apa-apa lagi pada guruni itu. Dan H. W. A. I. Sien Kai sendiri yang melompat pergi juga tidak banyak bicara kepada muridnya. Sementara mayat Lai Song yang menggeletak di tepi hutan akhirnya diambil dua orang anggota H. W. A. I. Kai Pang untuk diurus sebagaimana mestinya. S. F. Kini markas H. W. A. I. Kai Pang ramai. Empat hari semenjak peristiwa di hutan itu tak terjadi sesuatu apa di perkumpulan pengemis ini. Dan H. W. A. I. Sien Kai sendiri yang berjaga-jaga setiap saat ternyata tak dapat gangguan. Pengemis tua itu tetap murung. Mukanya tak gembira. Tapi pagi hari yang telah ditentukan untuk pemilihan Pang Chu ini ternyata sedikit banyak membuat muka pengemis tua itu gembira. Dia berseri memandang muridnya yang duduk di sebelah kiri, memandang ke bawah di mana semua anggota H. W. A. I. Kai Pang berkumpul. Dan melihat semua orang memandangnya ke atas H. W. A. I. Sien Kai lalu bangkit berdiri dengan tongkat di angkat tinggi-tinggi. Saudara-saudara. Demikian pengemis tua itu mulai bicara. Mengawali pembukaan hari ulang tahun perkumpulan kita sebagaimana biasa aku hendak mengumumkan sebuah berita. Seperti yang kalian ketahui, hari ini juga merupakan hari pemilihan Pang Chu baru bagi perkumpulan kita H. W. A. I. Kai Pang. Dan karena orang yang telah kutentukan sudah hadir di depan mata maka biarlah kalian lihat siapa dia. Dia bukan lain adalah muridku sendiri, Mei Hong, dan Mei Hong yang siap menggantikan aku menduduki kursi pimpinan. Siapa ada usul untuk menolak keputusanku ini? Semua anggota memandang ke atas. Mereka langsung menatap Mei Hong yang duduk di kursi sebelah gurunya, cantik dan gagah dengan pakaiannya yang sederhana, meskipun tambal-tambalan. Tapi para anggota yang rata-rata menyetujui pilihan ketuanya ini tak ada yang berkomentar. Mereka cukup maklum kelihayan murid Seng Ketua, walaupun selama ini jarang ada yang menyaksikan sendiri kepandaian murid H. W. A. I. Sien K. itu. Tapi tiga orang wakil pimpinan yang duduk di deretan paling depan tiba-tiba bangkit berdiri. Pangcu, bolahkah kami bicara sebentar? H. W. A. I. Sien K. menoleh. Yang bicara itu adalah orang kepercayaannya, Jilokai yang bertahil alat di hidung. Pengemis yang dulu pertama kali mengganti baju Mei Hong dengan baju kaum gelandangan. Dan melihat tangan kanannya ini sudah angkat bicara H. W. A. I. Sien K. tersenyum. Kau hendak bicara apa, Jilokai? Hamba hendak bicara tentang peraturan Kaipang kita, Pangcu. Betapa seorang calon ketua harus mampu merobohkan orang-orang yang dipilih anggota sebanyak tiga kali berturut-turut. Haha, kau hendak menantang muridku Jilokai? Bukan begitu, Pangcu. Tapi sekedar memenuhi peraturan Kaipang kita yang telah berjalan puluhan tahun? H. W. A. I. Sien K. tertawa. Dia tahu Jilokai mengelaksungkan penggunaan kata-kata tantangan itu. Karena bagaimanapun tidaklah enak menantang seorang murid ketua, apalagi yang resmi diangkat sebagai H. W. A. I. Sien K. yang berseri mukanya ini mengangguk. Bagus, itu memang peraturan Kaipang kita, Jilokai. Tapi sudahkah kalian bermusyawarah siapa yang hendak menguji calon ketua? Jilokai mengangguk. Dia memandang dua orang rekannya yang lain, dan menunjuk kepada mereka pengemis bertahilalat ini berkata. Hal itu sudah kami musyawarahkan, Pangcu. Tapi kalau kami dianggap lancang mohon untuk persoalan ini kami dimaafkan. Hektometer, bagaimana musyawarah kalian, Jilokai? Apakah semua anggota sudah ada yang tahu? Jilokai menekan tongkatnya. Kami mempunyai tiga usul, Pangcu. Dan semua anggota sudah tahu tentang apa yang kami inginkan. Bolehkah sekarang hamba mewakili mereka? Bicaralah, Jilokai. Aku ingin mendengar apa yang kalian kehendaki. Terima kasih, Pangcu. Jilokai menelan ludah. Pertama kami ingin mengajak calon ketua bertanding seorang lawan seorang denganku. Kedua bertempur seorang lawan tiga. Dan yang terakhir kembali bertempur seorang lawan seorang. Hektometer, bagaimana maksudmu, Jilokai? Saran yang kau ajukan dalam pertandingan nomor dua dan terakhir itu? Jilokai sedikit seret. Untuk yang nomor dua kami bertiga akan maju berbareng, Pangcu. Sedangkan yang untuk nomor tiga. Pengemis ini berhenti sejenak, memandang ragu-ragu seakan takut bicara. Maka Hwai Aisin Kai yang melihat keraguan orang langsung saja menegur. Kau bicaralah, Lokai. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan di sini. Maka Jilokai yang lenyap keraguannya itu tiba-tiba menjawab. Yang terakhir itu permintaan semua anggota, Pangcu. Yakni agar calon ketua baru dapat mengalahkan ketua lama. Hwai Aisin Kai terkejut. Ah, peraturan apa itu Jilokai? Bukankah ini tidak tercantum dalam undang-undang kita? Sam Lokai tiba-tiba memberi hormat. Maaf, Pangcu. Ini rumusan kami bertiga. Bukankah dunia sekarang bertambah kacau? Mana mungkin memilih seorang calon ketua yang kepandainya tidak lebih dari Pangcu sendiri? Semua orang tiba-tiba mendukung. Benar, Pangcu. Apa yang dilukiskan Sam Lokai memang tidak salah. Bukankah seharusnya ketua baru memiliki kepandainya lebih tinggi dari ketua lama? Kalau tidak begitu apa gunanya memilih ketua kalau calon masih belum matang? Hwai Aisin Kai tertegun. Dia mendengar banyak suara seperti itu, yang rata-rata menghendaki calon ketua harus lebih liha dari bekas ketua. Dan bingung oleh keinginan anggotanya ini tiba-tiba saja Hwai Aisin Kai menjadi marah. Itu berarti Mei Hong tidak bisa menggantikan dirinya. Maka ketua Hwai Aisin Kai Pang yang mementak lantang itu mengetukan tongkatnya. Saudara-saudara, apa yang kalian ajukan sungguh tidak masuk akal. Mana mungkin muridku harus mengalahkan aku? Sulokai tiba-tiba angkat bicara. Kalau begitu Hwai Aisin Kai Pang biar tetap saja kau pimpin, Pangcu. Atau kalau tidak kau dapat menyerahkannya pada kami bertiga. Hwai Aisin Kai terbelalak. Dia memandang Sulokai ini, orang ketiga atau yang termuda dari tiga bersaudara Sam Lokai, orang yang juga menjadi tangan kanannya. Maka mendengar orang itu tiba-tiba bicara sedemikian rupa kontan saja muka ketua Hwai Aisin Kai Pang ini merah. Sulokai, Jilokai, sudahkah kalian pikir baik-baik apa yang kalian katarkan ini? Mungkinkah para anggota menyetujui maksud kalian? Tiga orang itu mendadak menjatuhkan diri berlutut kami telah yakin pada rencana kami, Pangcu. Bila ketua baru tak dapat memenuhi tiga syarat itu sebaiknya Pangcu tetap memimpin kami atau kami bertiga saja yang ditunjuk untuk menjadi ketua. Hwai Aisin Kai terkejut. Tapi lima tahun yang lalu aku telah menetapkan ketua baru, Sam Lokai. Kenapa sekarang mendadak bicara seperti ini? Bukankah itu melanggar perintah? Kami menyadarinya, Pangcu. Tapi demi keselamatan partai kami meminta ketua baru harus dapat mengalahkan kami atau Pangcu. Hektometer. Hwai Aisin Kai mengerutkan alisnya. Dia menjadi marah karena permintaan tiga orang tangan kanannya itu berarti menghalangi keputusannya. Lalu apa yang menjadi sebab tiga orang ini tiba-tiba berpikiran seperti itu? Benarkah demi keselamatan partai? Hwai Aisin Kai mengangkat kedua tangannya. Sam Lokai, berdirilah. Aku dapat menerima dua usul kalian yang pertama, tapi tidak untuk yang terakhir. Dia berkata keren. Dan kalau kalian tidak puas boleh ajukan lain usul untuk mengganti yang nomor tiga. Tiga orang pengemis itu bangkit berdiri. Kalau begitu bagaimana jika kami ajukan orang luar, Pangcu? Yang bicara ini adalah Jilokai, pengemis bertahil alat yang tinggi besar itu. Dan Hwai Aisin Kai yang terbelalak memandang pembantunya ini mengetruk tongkat. Apa yang kau maksud, Jilokai? Kenapa orang luar harus kau ikut-ikutkan di sini? Pengemis itu tersenyum aneh. Begini, Pangcu. Dalam peraturan Kai Pang kita ada tertulis bahwa untuk menyelesaikan kemelut yang tak teratasi ketua partai maka boleh sahabat membantu menyelesaikan persoalan ini. Dan karena Pangcu tak dapat mengatasi usul kami yang nomor tiga lalu bagaimana jika ada seorang sahabat yang mengganti Pangcu untuk menguji calon ketua? Bukankah ini diijankan Undang-Undang Kai Pang kita, Pangcu? Hwai Aisin Kai tertegun. Dia harus mengakui kenyataan itu. Karena memang ada sebuah Undang-Undang Darurat dalam perkumpulan pengemis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tak teratasi ketua partai. Bantuan seorang sahabat yang boleh dipercaya. Orang luar yang tentu saja dapat menyelesaikan kericuhan di tubuh perkumpulan mereka dengan iktikat baik. Tapi apa yang dimaksud Jilokai ini? Hwai Aisin Kai menaruh curiga. Jilokai, siapa yang hendak kau ajukan sebagai orang luar itu dapatkah dia dipertanggungjawabkan? Jilokai tertawa. Tentu saja, Pangcu. Dan orang yang hamba maksud itu sebenarnya sudah ada di sini. Hwai Aisin Kai terbelalak. Dia tiba-tiba saja melihat sikap pembantunya ini demikian berani, bicara tanpa menaruh hormat lagi. Dan belum dia menegur pembantunya itu Sam Lokai pun sudah angkat bicara. Benar, apa yang dikatakan Ji Suheng tidak salah, Pangcu. Kalau Pangcu keberatan mengalahkan calon ketua ada seorang sahabat yang dapat dipakai untuk mewakili Pangcu. Ya, dan kau tidak perlu ragu-ragu lagi Pangcu. Sahabat yang mewakili dirimu ini boleh dijadikan ukuran pantas tidaknya ketua baru memegang tampuk pimpinan. Su Lokai tiba-tiba juga menyambung, membuat Hwai Sien Kai semakin terkejut dan sekonyong-konyong naik darah. Sam Lokai, Ji Lokai, kenapa kalian tiba-tiba saja menjadi begini? Tidak adakah sopan santun kalian? Ji Lokai tertawa mengejek. Pangcu, dalam saat seperti sekarang ini sebenarnya kedudukan ketua sedang kosong. Bukankah Pangcu juga mengetahui hal ini? Dan belum ketua Hwai Kai Pang itu menjawab pertanyaannya pengemis itu pun melanjutkan. Dan tata tertib perkumpulan ditentukan suara terbanyak, Pangcu. Kau tentu menyadari kenyataan ini jauh hari sebelumnya. Hwai Sien Kai membentak marah. Ji Lokai, kau rupanya mempunyai maksud tidak baik. Apa yang kau kehendaki dari perkumpulan Kai Pang kita? Haha, tidak banyak, Pangcu. Pertama mengijankan orang luar itu masuk sebagai pengganti dirimu atau menyerahkan saja kedudukan ketua kepada kami bertiga. Keparat, kau hendak memberontak? Ji Lokai? Pengemis itu tiba-tiba membusungkan dadanya. Pangcu, jangan bicara sewenang-wenang terhadap kami bertiga. Kami hanya mengajukan usul-usul yang sekiranya dapat kau terima. Itu hak kami sebagai anggota Hwai Kai Pang yang menginginkan partai kita dipimpin seorang yang kuat. Hektometer, dan dengan begitu kau lalu hendak merebut kekuasaan, Ji Lokai? Tidak kalau kau tetap menduduki jabatan ketua, Pangcu. Tapi karena kau telah mengundurkan diri dan mengajukan calon ketua baru terpaksa kami bertiga juga mengajukan usul. Mei Hang tiba-tiba bangkit berdiri. Suhu, rupanya tiga orang pengemis ini ada dendam kepada Teo Chu. Kalau begitu bagaimana jika kita luluskan saja permintaan mereka? Hwai Sien Kai terbelalak. Tapi usul mereka kurang sehat, Hong Ji. Aku sendiri juga tidak mengerti mengapa mereka ini tiba-tiba saja berubah seperti itu. Ji Lokai tertawa mengejek. Tidak perlu mencari kambing hitam, Pangcu. Kalau muridmu berani menghadapi lawan yang kami ajukan kami akan tunduk kepada ketua baru. Mei Hang melompat maju. Baiklah, ku terima usulmu, Ji Lokai. Tapi jika jagomu kalah kalian bertiga harus menjelaskan sikap kalian yang luar biasa ini. Tapi Hwai Sien Kai yang gelap mukanya membentak marah. Tidak, kau tidak boleh menerima usul mereka ini, Hong Ji. Kalau kita belum tahu siapa yang diajukan tidak boleh kita menuruti kemauan mereka itu. Dan menoleh ke arah Ji Lokai ketua Hwai Kai Pang ini berseru. Ji Lokai, kenapa sikapmu hari ini begini ganjil? Apa yang mendorong kalian bersikap kurang ajar? Ji Lokai menyeringai. Pangcu, ku kira tidak perlu kita berdebat panjang lebar. Cukup singkat saja, beranikah ketua baru merobohkan ketua lama atau menghadapi orang lain pengganti dirimu? Hwai Sien Kai hampir melompat turun menghantam kepala pembantunya itu. Namun Mei Hang yang kembali mencegah gurunya berseru. Suhu, biarlah. Teo Chu sanggup melayani permintaan mereka. Ketua Hwai Kai Pang itu terpaksa menahan kemarahannya. Dia mendelik ke arah tiga orang pembantunya ini, dan suasana yang tiba-tiba gaduh membuat pertemuan itu ribut. Para anggota ada juga yang terkejut menyaksikan sikap tiga orang pembantu ini, tapi karena mereka tak mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan Ji Lokai dan dua orang rekannya itu mereka pun jadi melenggong saja. Tapi Hwai Sien Kai, yang tiba-tiba melihat sesuatu yang ganjil di kepala pembantunya sekonyong-konyong melayang turun mendekati Ji Lokai. Orang tidak tahu apa yang dikehendaki ketua pengemis ini. Tapi Ji Lokai yang mendadak di sambar rambutnya terkejut. Hei, apa yang kau perbuat, Pang Ju? Tapi Hwai Sien Kai sudah cepat bergerak. Dia tahu-tahu menjambak rambut pembantunya nomor dua ini, dan sementara Ji Lokai merendahkan tubuh tiba-tiba saja rambut kepalanya disambar dan direnggut. Ji Lokai mengeluarkan teriakan kaget. Semua orang juga terkejut, dan begitu rambut kepala Ji Lokai ini dijambak tiba-tiba saja rambut di kepala pengemis itu copot dan tanggal. Yang tampak sekarang ini adalah seorang laki-laki gundul dan Ji Lokai yang ternyata Ji Lokai palsu itu disambut teriakan gempar di kalangan anggota Hwai Kai Pang. Hi, siapa dia? Ah, siapa orang itu? Dan Hwai Sien Kai sendiri juga tertegun. Ketua Hwai Kai Pang ini sungguh tidak menyangka, sementara laki-laki gundul yang menyamar sebagai Ji Lokai itu tertawa bergelak menjauhkan diri. Hwai Sien Kai, kau sungguh lihai. Sungguh tidak kukira penyamaranku demikian cepat terbongkar. Hwai Sien Kai melompat maju. Dia memberi aba-aba kepada semua anggotanya, dan para pengemis baju kembang yang tiba-tiba bangkit berdiri tahu-tahu sudah mengurung si gundul ini dengan mat marah. Maling busuk, kau siapakah dan apa maksudmu menyelundup kemari? Hwai Sien Kai membentak. Si gundul itu tertawa. Dia menyeringai memandang ke sana kemari, sama sekali tidak gentar menghadapi demikian banyak orang. Tapi tatapan Hwai Sien Kai yang tajam menusuk membuat laki-laki itu menahan sikap main-mainnya. Aku utusan Hang Beng Lama, Pang Chu. Apakah boleh sekarang aku bicara terang-terangan? Hwai Sien Kai terkejut. Dia otomatis memandang Sam Lokai, dua orang pembantunya yang tadi menjadi teman si gundul ini. Dan membentak mereka Hwai Sien Kai bertanya bengis. Sam Lokai, Su Lokai, di mana Su Heng kalian dan kenapa orang ini kau sembunyikan di balik tubuh Hwai Kai, Pang? Sam Lokai dan Su Lokai melangkah mundur. Mereka tampaknya terkejut, gentar tapi juga bimbang. Dan Sam Lokai yang mewakili adiknya menjawab, Pang Chu, kami tidak sengaja menyelundupkan utusan Hang Beng Lama ini. Dia datang mengancam kita dan membawa pergi Ji Su Heng. Hwai Sien Kai menoleh kembali ke laki-laki gundul itu. Benarkah demikian, manusia curang? Kenapa kau menculik pembantuku dan menyebut-nyebut nama Hang Beng Lama? Dapatkah kau buktikan dirimu betul utusan lama itu? Si gundul itu tertawa. Kau tidak percaya, Pang Chu. Bagaimana kalau ku tunjukkan bukti kepadamu? Hwai Sien Kai tidak sabar. Dia memukulkan tongkatnya, dan laki-laki gundul yang menyeringai itu tiba-tiba memandang ke belakang. Hang Siao Hiap, tolong kau buktikan dirimu agar ketua Hwai Kai Pang ini percaya kepadaku. Seorang pemuda tiba-tiba muncul seperti iblis. Orang tidak tahu kapan dia muncul, tapi suara ketawanya yang halus nyaring tiba-tiba membuat semua orang menoleh ke belakang mengikuti pandangan si gundul ini. Mereka melihat seorang pemuda masuk dengan tenang, melangkah maju dengan mulut tersenyum-senyum. Dan Mei Hang yang melihat munculnya pemuda ini tiba-tiba saja berseru tertahan. Topeng hitam. Pemuda itu tertawa ramah. Dia memang Hong Lam adanya, pemuda yang mengganggu Mei Hang di tepi hutan. Maka melihat gadis itu sudah mengenalnya langsung saja Hong Lam menjura di depan gadis ini. Kau sudah mengenalku, Nona Hong? Maaf, kedatanganku rupanya mengejutkan semua orang. Hong Lam sekarang sudah maju ke tengah. Memberi hormat di depan ketua HWAI Kai Pang dia pun berkata. Pangcu, maaf kedatanganku demikian tiba-tiba. Aku adalah Hong Lam, murid dan juga putra Hang Beng Lama. HWAI Sien Kai tertegun. Dia melihat pemuda ini memiliki sinar mati yang tajam bersinar, tanda seorang ahli lewekeh yang tidak boleh dibuat main-main. Dan mendengar pemuda itu mengaku murid sekaligus putra Hang Beng Lama dia terkejut di dalam hati. Tapi ketua HWAI Kai Pang ini sudah membalas hormat orang, dan menjawab datar dia menegur. Hang Siao Hiap, bisakah kau buktikan dirimu betul-betul utusan Hang Beng Lama? Hong Lam tertawa. Jangan kak sangsi, Pangcu. Aku membawa langsung surat ayah untukmu pribadi. Pemuda ini merogoh sakunya dan mengeluarkan segulungan kertas. Dia langsung menyodorkan surat itu kepada HWAI Sien Kai. Ayah menyampaikan selamat tulang tahun, Pangcu. Dan mengharap apa yang sudah dimiliki HWAI Kai Pang dapat lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang. HWAI Sien Kai menerima gulungan surat itu. Dia belum mempersilahkan tamunya duduk, dan mengerutkan alis dia membuka surat ini dan membacanya. Dan begitu habis membaca sekonyong-konyong muka pengemis ini merah. Hektometer, ayahmu benar-benar baik hati, Kongcu. Tapi tolong beritahukan bahwa permintaannya tak dapat kukabulkan. HWAI Sien Kai berkata dingin, memandang tak senang wajah si pemuda tampan. Tapi Hanglem yang dipandang dingin tenang-tenang saja. Aku tak mendapat kehormatan untuk duduk menyaksikan pemilihan ketua baru, Pangcu. HWAI Sien Kai terbelalak. Tapi bagaimana dengan perbuatanmu membunuh seorang anggota HWAI Kai Pang, Kongcu? Perlukah kuijankan seorang musuh duduk di tempat kami? Hanglem tersenyum. Itu urusan nanti, Pangcu. Yang jelas aku saat ini adalah seorang utusan, bukan? Haruskah seorang utusan diperlakukan tidak hormat? HWAI Sien Kai mendengus. Kalau begitu silakan duduk, Kongcu. Tapi maaf kami tak ada kursi yang pantas diberikan padamu. HWAI Kai Pang adalah perkumpulan jembel miskin, kalau Kongcu disilahkan duduk saja di atas tanah. Hanglem tertawa. Ah, itu sudah tempat duduk yang baik, Pangcu. Terima kasih untuk kesediaanmu menyambut kami. Hanglem tiba-tiba melamai ke arah si Gundul. Bikpako, kemarilah. Kita mendapat kehormatan dari ketua HWAI Kai Pang sendiri. Si Gundul tertawa menyeringai. Dia melompat mendekati pemuda ini, tapi HWAI Sien Kai yang merah mukanya membentak. Manusia Gundul, kami tak ada tempat untukmu. Kau berdirilah di situ untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Si Gundul terkejut. Dia terpaksa berhenti, dan Hanglem yang memutar tubuh memandang ketua HWAI Kai Pang ini. Tapi Bikong juga utusan ayah, Pangcu. Kenapa harus kau pisahkan dari aku? Hektometer, itu harus ku tanyakan dulu, Kongcu. Yang jelas aku ingin tahu kenapa pembantuku nomor dua dia culik. Lalu membentak si Gundul ini HWAI Sien Kai mengetrukan tongkatnya. Manusia Hina, kenapa kau harus menyamar sebagai Jilokai? Siapa yang menyuruhmu? Laki-laki Gundul ini terbelalak. Dia memandang Hanglem, lalu kembali ke arah ketua HWAI Kai Pang ini. Dan menyeringai kecut dia menggoyang lengannya. Itu urusan Hang Siao Hiap, Pangcu. Sekarang dia ada di sini dan dapat kau tanyakan sendiri. Hektometer, betul itu, Kongcu? HWAI Sien Kai menoleh ke kanan. Hanglem tertawa. Memang betul, Pangcu. Tapi jangan kau khawatir, kami tidak memperlakukan buruk saudara Jilokai. Dan ini tanggung jawab ayahmu. Ah, tidak Pangcu. Ini melulu perbuatanku sendiri. Ayah tidak tahu apa yang kulakukan. Jika ini hendak kau mintakan tanggung jawabnya maka akulah yang akan maju. Bagus, kalau begitu boleh ku tanya apa arti perbuatanmu itu, Kongcu? Apakah sengaja kau hendak mengacau HWAI Kai Pang? Hanglem tersenyum lebar. HWAI Kai Pangcu, kau tampaknya curiga benar. Selalukah kau memandang buruk seseorang yang justru ingin bersahabat dengan HWAI Kai Pang? Tidakkah kecurigaanmu itu berlebih-lebihan? Tapi kau telah membunuh seorang anggotaku, Hang Xiao Hiap. Benarkah tindakanmu ini kau katakan ingin bersahabat? Hanglem tetap tertawa. Dia melihat HWAI Sien Kai melotot kepadanya, tanda gusar oleh kematian si pengemis Lei Song. Tapi bersikap tenang dia menjawab kalem. Kai Pangcu, kematian seorang anggotamu sesungguhnya tidak perlu disesalkan. Bahkankah sepatutnya berterima kasih padaku? Bukankah muridmu telah menceritakan sebab-musabab kematian anggotamu itu? Kenapa harus menarik urat masalah ini? HWAI Sien Kai menggedruk tongkat. Tapi kau berlanjang tangan, Kongcu. Tanpa alasan yang kuat kau menghilangkan nyawa Lei Song. Ah, jadi kau lebih memberatkan nyawa tikus busuk itu daripada nyawa muridmu sendiri, Pangcu. Kau hendak mengatakan bahwa nyawa pengemis itu lebih berharga daripada Nona Hong? HWAI Sien Kai terbelalak. Apa maksudmu, Hang Xiao Hiap? Begini, Pangcu. Nona Hong tentunya telah bercerita padamu bahwa pengemis busuk itu memasang jebakan maut untuk muridmu itu. Sekali terperangkap tentu nyawa taruhannya. Nah, aku yang datang menolong kenapa sekarang malah kau salahkan? Bukankah perbuatan anggotamu itu lebih cahat, Pangcu? Mengapa kau penasaran masalah ini? Mei Hang tiba-tiba melompat maju. Tapi belum tentu aku celaka di jebakan itu, orang Si Hong. Kau terlalu lancang menyepelekan diriku. Ah, kau menganggap jebakan itu tidak berbahaya, Nona Hong. Dan kau berani berkata bahwa dengan ilmu yang kau dapat dari HWAI Kai Pangcu kau dapat menyelamatkan dirimu. Mei Hang tertegun. Disebutnya ilmu dari suhunya memang membuat ia jadi terkejut. Karena mungkin itu benar. Tapi penasaran oleh tangkisan pemuda ini membuat Mei Hang jadi marah. Hektometer, kau rupanya menyepelekan aku, topeng hitam. Kalau begitu bagaimana jika kita coba-coba? Hang Lam tertawa. Asal murni ajaran HWAI Sin kaya ku berani, Nona Hong. Tapi bagaimana jika kau mencampur tendanganmu yang seperti iblis itu? Mei Hang tersentak. Ia paling merahasiakan ilmu yang didapatnya dari tutup cupunaga itu. Maka mendengar Hulan menyebut-nyebut ilmu ini tiba-tiba saja ia terbelalak. Dan HWAI Sin kai, yang mengerutkan kening mendengar pemuda itu menyebut-nyebut tendangan Mei Hang tiba-tiba membentak. Hang Kongcu, apa yang kau bicarakan ini? Kau menantang muridku. Hang Lam buru-buru memberi hormat. Bukan aku yang mengajak, Pangcu. Melainkan muridmu sendiri. Bukankah sudah kau dengar kata-katanya tadi? Hektometer, tapi sikapmu tampak tidak bersahabat, Kongcu. Memandang muka ayahmu biarlah urusan laisong ku hapus. Sekarang maaf, pergilah dari sini dan jangan mencari keributan dengan kami. Wah, kau mengusirku, Pangcu. Demi kebaikan dirimu sendiri. Wah, Hang Lam tertawa. Kalau begitu mari pergi, Bik Tuaku. HWAI Kai Pangcu tidak bisa menerima kita baik-baik. Dan Hang Lam yang mengajak temannya itu memutar tubuh tiba-tiba siap meninggalkan HWAI Sin kai yang gelap mukanya. Tapi ketua HWAI Kai Pang ini tiba-tiba melayang ke depan. Tongkatnya dipalangkan, dan membentak ke arah si gundul dia berkata pada pemuda ini. Hang Kongcu, maaf tinggalkan temanmu ini. Dia baru ku bebaskan bila Jilokai telah kau kembalikan baik-baik kepadaku. Hang Lam terkejut. Kau menyandara Bik Tuaku, Pangcu. Tidak kalau pembantuku juga kau kembalikan. Oha. Hang Lam tertegun. Tapi tertawa dengan tiba-tiba dia menetpuk pundak si gundul itu. Bik Tuaku, rupanya kita orang sial. Baiklah, kau tunggu sebentar di sini dan aku segera kembali. Hang Lam yang memutar tubuh itu tiba-tiba menjejakan kakinya. Dia melompat di atas kepala banyak orang, dan HWAI Sin kai yang tetap siaga dengan tongkat di tangan menjaga si gundul ini agar tidak melarikan diri. Tapi si gundul itu hanya meringis. Melihat Hang Lam pergi ia pun acuh-ta'acuh saja, seolah-olah tak ingin melarikan diri dari tempat itu. Tapi begitu temannya lenyap dan HWAI Sin kai menarik nafas lega sekonyong-konyong laki-laki gundul ini menghantam dada HWAI Sin kai. HWAI Kai Pang cu, robohlah kau. HWAI Sin kai terkejut. Dia melihat laki-laki itu sudah menggerakkan lengan, menghantam dadanya, dan kaget serta marah oleh perbuatan lawan mendadak ketua HWAI Kai Pang ini mengelak dan memukulkan tongkatnya. Plak beres. HWAI Sin kai mengeluh. Dia terjengkang roboh, dan si gundul yang menangkis tongkat dengan tangan kirinya itu tiba-tiba tertawa dan terhoyung dua langkah. Dia sendiri harus menyeringai oleh pukulan tongkat, tapi matanya yang terbelalak lebar seakan tidak merasa. Bukan tongkat. Dan berseru keras tiba-tiba si gundul yang bernama Bikong ini sudah melompat dan melarikan diri. Sekarang gegerlah semua orang. Para pengemis melihat laki-laki gundul itu meluncur ke sebelah kiri, dan menggerak-gerakan lengan sekonyong-konyong barisan pengemis di sebelah kiri porak-poranda dihantam angin pukulan si gundul. Mereka terpelanting jatuh, dan si gundul yang sebentar saja sudah keluar dari kepungan itu tertawa bergelap dengan muka berseri-seri. HWAI Kai Pangcu, kau carilah kami di istana Gong Taijin. Aku menantimu dengan segala senang hati. Tapi Mei Hang sudah berkelebat maju. Manusia hina, jangan berkauk-kauk seakan di rumah sendiri. Kau robohlah dan ikuti perintah kami, beluk. Si gundul terkejut. Dia tahu-tahu mendapat tendangan Mei Hang di atas pinggangnya, dan berseru kaget dia cepat menggulingkan tubuh. Tapi baru dia melompat bangun tiba-tiba HWAI Sienkai telah berdiri di depannya. Kau hendak berbuat curang, setan gundul? Si gundul itu tercekat. Dia langsung menghantamkan lengan kirinya ke lambung HWAI Sienkai. Tapi HWAI Sienkai yang telah siap sedia langsung menerima pukulan ini dengan tangan kanannya. Plak! Si gundul berseru tertahan. Dia terjengkang roboh, dan HWAI Sienkai yang menggerakkan tongkat tiba-tiba sudah menyerang si gundul ini dengan penuh kemarahan. Dia tidak memberi kesempatan lagi, dan si gundul yang jatuh bangun oleh gebukan tongkat HWAI Sienkai berteriak-teriak bagai kerbau dicambuk tuannya. Dia harus bergulingan menjauhkan diri, dan ketika HWAI Sienkai tertolak tangkisannya tiba-tiba si gundul ini melompat bangun. HWAI Sienkai, tidak malu kau menyerang seorang utusan. Ketua HWAI Kaipang itu mendengus. Kau bukan utusan, manusia ina. Kau hanya pengantar Hang Kong Chu yang menyerahkan dirimu padaku. Tapi aku mendapat jaminan, HWAI Sienkai. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. HWAI Sienkai tidak menjawab. Dia terus mencecar lawannya itu, dan ketika si gundul kembali menerima hantaman tongkatnya tiba-tiba laki-laki itu mengeluh dan terlempar ke belakang. Dia tidak terluka, dan HWAI Sienkai yang diam-diam terkejut melihat kekebalan tubuh lawannya ini menjadi semakin geram. Dia melompat lagi, menghantam kepala lawan agar roboh tak mampu bangun. Tapi si gundul yang tiba-tiba mencabut toyap pendek sekonyong-konyong menangkis. Terang. Tongkat HWAI Sienkai bertemu senjata di tangan si gundul itu dan HWAI Sienkai yang tergetar lengannya terbelalak. Dia tertegun sejenak, dan si gundul yang kini balas menyerang itu membentak marah. HWAI Sienkai, kau tak tahu menghormat orang. Awas jika perbuatanmu ini kulaporkan pada Hang Beng Lama. HWAI Sienkai menjenek. Dia juga tidak menjawab ancaman lawannya ini, dan ketika tongkat kembali bertemu Toya Ketua HWAI Kaipang ini sudah menggerakkan jarinya menotok pundak orang. Plak. Si gundul menyeringai kesakitan. Dia terhuyung ke belakang, dan ketika HWAI Sienkai hendak menyusuli serangannya untuk merobohkan lawan yang kuat itu mendadak Hang Lama muncul. HWAI Kaipang Chu, tahan. Aku membawa Jilokai memenuhi janjiku. HWAI Sienkai terpaksa merandek. Dia menahan tongkatnya, dan Hang Lama yang melayang turun tahu-tahu sudah berada di depannya membawa Jilokai. Pengemis ini dia pondong di atas pundak, dan HWAI Sienkai yang tertegun melihat pembantunya itu melihat Jilokai dibebaskan totokannya oleh putra Hang Beng Lama ini. Jilokai langsung memaki, dan pengemis HWAI Kaipang yang memutar tubuh itu menghantam lawan dengan penuh kemarahan. Manusia busuk, kau benar-benar iblis Jahanam. Tapi HWAI Sienkai menggerakkan tongkat. Dia menangkis serangan Jilokai ini, dan membentak keren dia berseru. Jilokai, tahan. Dia utusan Hang Beng Lama. Namun pukulan pengemis ini sudah terlanjur tiba. Dia tidak dapat menahan kemarahannya, dan pundak Hang Lama yang dipukul sekuat tenaga tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Des! Hang Lama tertawa mengejek. Dia tenang-tenang saja menerima pukulan itu, tidak mengelak, dan Jilokai yang menghantam pundaknya tiba-tiba terhuyung ke belakang. Tangannya memengkak, dan pengemis HWAI Kaipang yang melotot ini mendelik. Kau benar-benar Jahanam, orang muda. Kau tak tahu malu dan curang. Jilokai melampiaskan kegusarannya dengan memaki. Tapi Hang Lama menahan senyumnya, dan mengejek pengemis ini dia menjawab. Dan kau pengemis tak tahu diri, Jilokai. Kalau bukan memandang muka ketuamu barangkali jari-jari tanganmu sudah patah-patah. HWAI Sien Kai melangkah maju. Dia membentak pembantunya itu agar tidak bersuara lagi, dan menghadapi Hang Lama dia berkata keren. Hang Kong Chu, kenapa kau melukai orangku? Hang Lama tertawa. Kau membalik-balikan kenyataan, Pang Chu. Bukankah kau lihat sendiri pembantumu itu yang menyerang aku? Hektometer, tapi sebagai utusan tak seharusnya kau membuat ribut, Kong Chu. Kau tidak berlaku simpatik di depan para anggota HWAI Kaipang. Hang Lama menarik napas. Pang Chu, kau agaknya salah paham dengan apa yang ku perbuat. Baiklah, setelah sekarang Jilokai ku kembalikan apakah orangku ini boleh juga kuambil? Kenapa kau menyerang Bik Tuako? HWAI Sien Kai mengeraskan dagunya. Dia hendak melarikan diri, Hang Kong Chu. Aku terpaksa mencegah dan menghajarnya sedikit. Hang Lama terbelalak. Kau melakukan itu Bik Tuako? Dia pura-pura tidak tahu. Haha, aku tidak betah di tempat ini, Kong Chu. Pantatku sakit digigit semut harus duduk di atas tanah. Si gundul itu menjawab. Hang Lama mengernyitkan keningnya, tapi tertawa geli akhirnya dia menjura di depan ketua HWAI Kaipang ini. Baiklah, kiranya orangku yang bersalah, Pang Chu. Maafkan kelakuannya itu tadi dan sekarang perkenankanlah kami pergi. HWAI Sien Kai tidak berpura-pura lagi. Dia mengangguk dan berkata dingin dalam memandang pemuda ini. Dan katakan pada ayahmu bahwa permintaannya tak dapat ku penuhi, Kong Chu. Tolong sampaikan bahwa HWAI Kaipang bukan perkumpulan lemah yang harus tunduk pada nama besar seseorang. Hang Lama tersenyum. Kau tidak khawatir ayah sendiri datang, Pang Chu. Hektometer, boleh dia datang, Kong Chu. HWAI Sien Kai akan menghadapinya dengan gagah. Baiklah, terima kasih, Pang Chu. Sampai jumpa di lain waktu. Dan Hang Lama yang memutar tubuh itu tiba-tiba menghadapi Mei Hong. Tersenyum lebar dia berkata halus. Nona Hong, mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam suasana yang lebih akrab. Doakanlah kita sering bertemu. Mei Hong mendengus. Jangan ceriwis, orang Si Hong. Kalau bukan kebetulan menghormat ulang tahun perkumpulan tentu ku hajar kau. Hang Lama tertawa bergelak. Dia melompat pergi dan si gundul yang juga sudah tidak ditahan lagi itu menyeringai kepada semua orang. Tapi baru beberapa tindak mereka melompat tiba-tiba HWAI Sien Kai teringat sesuatu. Hang Kong Chu, tunggu dulu. Ketua pengemis itu berseru. Apakah selama ini kau yang mengintai gerak-gerik HWAI Kai Pang? Hang Lama memutar leher. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, Pang Chu. Tapi barangkali benar dan barangkali juga tidak. HWAI Sien Kai mermas tongkatnya. Dia melihat pemuda itu sudah pergi kembali sambil tertawa menyakitkan, dan Mei Hong yang gemas oleh sikap orang tiba-tiba melompat. Suhu, perlukah diaku tahan? Tapi HWAI Sien Kai mengangkat lengannya. Tidak perlu, Hang Ji. Biarkan dia pergi. Lebih cepat lebih baik. Mei Hong merasa tidak puas. Tapi dia meninggalkan ancaman, Suhu. Masa orang seperti itu harus dilepas. Hektometer, tapi ekor mengganggu pemuda itu berat resikonya, Hang Ji. Sudahlah, biarkan dia pergi dan kita melanjutkan urusan kita. Dan HWAI Sien Kai yang sudah menenangkan orang-orangnya lalu melayang kembali ke papan panggung. Dia langsung menanyai tiga orang pembantunya, terutama Jilokai bagaimana bisa tertangkap lawan. Dan Jilokai yang bersungut-sungut oleh pertanyaan ini langsung saja membanting tongkatnya. Malam itu hamba tidurnya nyak, pangcu. Tau-tau pemuda itu muncul dan membangunkan hamba. Tapi baru hamba terkejut tiba-tiba dia menyerang dan menotok hamba. Demikian Jilokai memberi keterangan. Tapi dia tidak melukaimu, Lokai. Hektometer, memang tidak, pangcu. Tapi setan keparat itu menyeret hamba sepanjang jalan. Dan kemana kau dibawa? Hamba tidak tahu, pangcu. Tapi rupanya seperti di sebuah kuil kosong. HWAI Sien Kai mengerutkan alis. Dan kalian berdua, mengapa menyembunyikan si gundul itu di tubuh HWAI Kai Pang, Sem Lokai? Kenapa kalian tidak melaporkan kejadian ini padaku? Sem Lokai menunduk. Hamba diancam, pangcu. Jika buka mulut Jisuheng akan mereka bunuh. Hektometer, dan berapa lama si gundul itu menyamar sebagai Jilokai? Dua hari, pangcu. Hamba melihat Jisuheng di bawah orang-orang itu sebagai bukti. Baiklah. HWAI Sien Kai akhirnya mengangkat tongkat. Mari kita selesaikan persoalan ini. Siapa di antara kalian yang tidak setuju dengan muridku sebagai calon ketua baru? Semua orang mengangkat mukanya. Jilokai tampil paling depan, dan berkata sedikit gugup dia bertanya. Pangcu, maafkan hamba. Betulkah pangcu sudah dapat diandalkan tenaganya untuk memimpin perkumpulan kita? Itu dapat dibuktikan, Lokai. Jika kalian setuju boleh diadi uji tingkat kepandainya sesuai peraturan Kai Pang kita. Baiklah. Jilokai bangkit berdiri. Kalau begitu bagaimana pendapat Sem Sute dan Susute? Dua orang ini memandang tidak enak. Kami kira seperti biasa saja, Jiheng. Yakni jika ketua baru mampu merobohkan kami bertiga bolahlah dia memangku jabatan ketua. Dan pangcu sendiri tidak perlu menguji calon ketua di hadapan semua anggota? Jilokai bertanya ragu-ragu. Hektometer, ini bisa saja kulakukan, Lokai. Tapi tidak seperti usul si gundul tadi yang minta kedudukan ketua harus diserahkan pada kalian bertiga jika muridku kalah. Jilokai terkejut. Ah, si gundul tadi bicara begitu, pangcu. Ya, tanyakan saja dua orang saudaramu itu. Sem Lokai dan Su Lokai menunduk. Mereka malu, karena sedikit banyak ambisi mereka ternyata diam-diam dibaca Seng ketua. Tapi Jilokai yang menarik napas sudah menggoyang tongkatnya. Pangcu, ku kira usul si gundul tadi hanyalah usul untuk mengacau Seng Sute dan Su Sute saja. Kami bertiga tidak ada hasrat menduduki jabatan ketua. Bagaimana jika seperti biasa saja calon ketua baru menghadapi kami bertiga? Hamba rasa hamba yang maju pertama kali. Kalau kalah barulah dua orang Sute yang lain yang mencoba-coba. Hektometer, itu memang keinginanku, Jilokai. Tapi bila mereka tidak setuju boleh katakan saja. Tidak, hamba rasa itu sudah tepat, pangcu. Bila Ho Pangcu tersinggung oleh ucapan hamba mohon pangcu berdua maafkan. Sem Lokai mewakili adiknya bicara. Dan Hwa I Sien Kai yang mulai tersenyum menganggukan kepalanya. Hong Ji. Dia menoleh ke arah muridnya. Sesuai undang-undang partai kita maka kau diharuskan menghadapi tokoh-tokoh nomor dua di perkumpulan Kai Pang kita. Dan karena Jilokai yang ingin terlebih dahulu menguji kemampuanmu sanggupkah kau melayaninya. Mei Hang masih cemberut. Sebenarnya dia mendongkol mengapa suhunya melepas putra Hong Beng lama itu. Tapi menganggukan kepala dia menjawab datar. Teo Chu siap menghadapi siapapun, suhu. Kalau Jilokai ingin maju Teo Chu siap melayaninya. Bagus, kalau begitu naiklah, Jilokai. Mei Hang siap melayanimu untuk membuktikan kemampuan dirinya. Jilokai sudah melayang naik. Dia mencekal tongkatnya erat di tangan, dan menjurah hormat di depan gadis ini. Dia berkata, Hu Pang Chu, Wakil Ketua, hamba mohon maaf bahwa hamba ingin mencoba-coba kepandayanmu. Ini menyangkut urusan Kai Pang kita. Kalau hamba bersikap kasar harap Hu Pang Chu maafkan. Mei Hang tersenyum kecil. Jilokai, kau tidak bersikap buruk. Kenapa harus sungkan-sungkan? Majulah, aku siap melayanimu dalam beberapa jurus. Sepuluh jurus saja kau harus roboh di tanganku. Jilokai menyeringai kecut. Tapi hamba akan bertahan lebih dari sepuluh jurus, Hu Pang Chu. Harap buktikan omonganmu yang sudah didengar semua anggota ini. Baiklah, mari kita coba-coba, Jilokai. Mulailah dan serang aku. Jilokai tidak membuka mulut lagi. Dia sudah menggerakkan tongkatnya, dan sekali membentak nyaring tiba-tiba dia menerjang ke depan menyerang Mei Hang dengan senjatanya. Mei Hang tidak mengelak, namun begitu tongkat tiba mendadak ia menggerakkan lengan kirinya. Plak! Jilokai tergetar mundur. Dia kaget, juga kagum. Karena tangkisan Mei Hang yang tampaknya perlahan itu tau-tau membuat lengannya hampir terkilir dan terus limu. Maka terkejut oleh tangkisan ini tiba-tiba Jilokai sudah menyerang kembali dengan sodokan tongkatnya. Dia berkelebatan, menggerakkan tongkat menyambar-nyambar tubuh lawannya ini dengan seruannya yang keras. Tapi Mei Hang yang juga sudah mencabut tongkat mengimbangi gerakan kakek ini dengan sikap tenang. Dan begitu tubuhnya berkelebat di bungkus gulungan tongkat tiba-tiba saja gadis ini lenyak berubah menjadi bayangan. Jilokai benar-benar terkejut. Dia sekarang kehilangan sasaran tongkat, karena Mei Hang yang bergerak cepat di antara gulungan sinar tongkatnya sendiri sudah tidak dapat dikejar oleh tongkatnya. Dan ketika gadis itu balas menyerang dan mementak perlahan tiba-tiba mata pengemis ini jadi silau. Dia tidak melihat di mana lawannya itu berada, dan ketika Mei Hang membentak pada jurus ke-enam sekonyong-konyong pahannya terpukul tongkat. Biluk, jurus ke-enam, Lokai. Jilokai mengaduh. Dia tidak sampai terpelanting, namun gebukan tongkat yang mulai mendarat bagaimanapun membuat pahannya sakit. Dan baru dia berteriak dan coba membalas tahu-tahu tongkat Mei Hang sudah mengenai pinggangnya. Awas, jurus ke-7, Lokai. Jilokai mengelak mundur. Dia berusaha menangkis tongkat, tapi senjata Mei Hang yang tahu-tahu menyambar pinggangnya sudah lebih cepat dari gerakannya. Tak ayal, suara pukulan kembali terdengar dan Jilokai yang mulai dihujani serangan tongkat berteriak kaget dengan metu, terbelalak. Dia terpaksa melompat sana-sini untuk menghindari pukulan tongkat, tapi suara bak-bik-buk yang mengenai tubuhnya tak dapat diaklet lagi. Dan persis pada jurus ke-10 dia bertahan mati-matian tiba-tiba Mei Hang tertawa dan berseru lembut. Jilokai, ini jurus terakhir. Hati-hati jaga dirimu. Dan Mei Hang yang tiba-tiba lenyap dari pandangan sekonyong-konyong menggerakkan tongkat menyelang ke atas dan ke bawah. Ia menyerang pundak dan punggung kakek itu, dan Jilokai yang kabur pandangannya tak dapat mengelak lagi. Plak Des Jilokai menjerit. Dia tak dapat menghindar, dan pundak serta punggungnya yang terpukul tongkat membuat kakek ini terpelanting roboh dan kalah tepat pada jurus ke-10. Sekarang semua orang bersorak. Mereka melihat Jilokai tak mampu bangun lagi, dan Mei Hang yang melompat maju tertawa ringan membangunkan kakek ini. Maaf, Jilokai. Pukulanku tidak terlalu keras, bukan? Jilokai meringis. Sebenarnya dia merasa tulangnya remuk, tapi kagum oleh kelihayan gadis ini dia terpaksa menyeringai gembira. Wah, tongkatmu ampuh, Hu Pangcu. Agaknya kau benar-benar mampu mainkan Huiliong Sintung Hoat dengan demikian baik. Ah, itu kebetulan saja, Lokai. Kalau suhu tidak mengembelengku sedemikian rupa mana aku dapat merobohkanmu dalam 10 jurus? Jilokai tertawa pahit. Dia mengambil kembali tongkatnya yang terlepas, dan Hwai Sintai yang gembira melihat muridnya menang sudah berkata sambil tertawa. Itu belum semuanya, Lokai. Kalau sudah dikerubut tiga barulah kalian akan melihat sampai di mana kepandayan muridku. Jilokai tersenyum. Dia memang hebat, Pangcu. Hamba mulai percaya pilihan Pangcu tidak sia-sia. Dan sekarang kalian maju berbareng, Jilokai. Kalau tidak terlalu berat, Pangcu. Hamba akan mencoba sekali lagi sampai di mana Ho Pangcu mewarisi ilmu tongkat Kai Pang kita. Bagus, kalau begitu naiklah, Sem Lokai. Kalian bertiga boleh buktian sekali lagi kelihayan muridku. Jilokai sudah berjalan ke tengah panggung. Dia memberi isyarat pada dua orang saudaranya untuk melompat naik, dan Sem Lokai yang tidak sungkan-sungkan lagi melayang ke atas panggung dan memberi hormat. Hupang, kau tampaknya tidak mengecewakan. Baiklah, kami akan coba-coba merasakan kelihayanmu secara langsung. Sem Lokai berkata, mencabut tongkat dan menyilangkannya di depan dada. Sementara Su Lokai yang juga sudah mencabut tongkatnya berdiri mengurung Merihang dalam bentuk segitiga. Tiga orang pengemis HWAI Kai Pang ini memang tiga orang bersaudara yang merupakan orang-orang kepercayaan HWAI Sien Kai. Di samping ilmu tongkat pengemis mereka juga memiliki kepandayan khusus, menyerang dan bertahan dalam bentuk segitiga. Dan seka tin ini, barisan segitiga, benar-benar amat diandalkan tiga orang pengemis itu dalam menghadapi musuh berat. Mereka sendiri roboh di tangan Seng Ketua setelah HWAI Sien Kai mengerahkan ilmunya hampir lima puluh jurus. Dan Merihang yang mewarisi ilmu tongkat gurunya sudah diberitahu kehebatan tiga orang kakek ini. Ia sudah diberi kunci-kunci penyelamatnya, tapi bagaimanapun juga HWAI Sien Kai tetap memesan muridnya agar berhati-hati. Maka sekarang, melihat dirinya dikurung tiga orang pengemis tua itu Merihang juga tidak berani memandang rendah. Dia pribadi belum pernah menghadapi barisan segitiga dari tiga orang kakek itu. Tapi mengandalkan nasihat-nasihat gurunya dia tetap bersikap tenang. Maka Merihang berkata, Seng Lokai, berapa jurus aku harus merobohkan kalian dalam pertandingan ini? Wah, kalaukah setingkat Pangcu tentunya kami roboh sebelum lima puluh jurus, hu Pangcu. Tapi kalau kau lebih liai tentu kami akan roboh sebelum waktu itu. Zilokai menjawab, Baiklah, kalau begitu tiga puluh jurus aku akan merobohkan kalian, Seng Lokai. Harap jaga baik-baik diri kalian. Zilokai terbelalak. Tiga puluh jurus, hu Pangcu. Ya, dan kalian berhati-hatilah, Lokai. Aku siap menyerang dan membobolkan kepungan kalian. Tiga orang itu tidak banyak cakap lagi. Sekarang mereka ganti diserang, dan pertahanan kuda-kuda yang diperkuat sedemikian rupa membuat Zilokai memberi tanda pada dua orang saudaranya. Seng Sute, Su Sute, waspadalah, hu Pangcu akan memulai serangannya. Mei Hang memutar tongkat. Kalian sudah siap, Seng Lokai. Awas, sebentar lagi serangan akan kumulai. Zilokai mengangguk. Kami sudah siap, hu Pangcu. Boleh robohkan kalau kau mampu melakukannya dalam tiga puluh jurus. Baik. Mei Hang tertawa. Kalau begitu berhati-hatilah, Lokai. Aku akan memulainya. Mei Hang tiba-tiba mendoyongkan tubuh dan baru ucapannya selesai sekonyong-konyong gadis ini sudah melompat menyerang Zilokai. Tongkatnya mengaung di tangan, tanda didorong tenaga yang kuat sekali. Dan Zilokai yang diserang sebagai orang pertama otomatis mengelak. Dua orang yang lain menggerakkan tongkat, dan persis Mei Hang berkelebat ke depan tahu-tahu tongkat Zilokai dan Zilokai menangkisnya dari samping. Terang. Mei Hang tergetar. Setelah dua orang itu maju berbareng tenaga mereka ternyata hebat sekali, tapi Mei Hang yang sudah melejit ke tengah meneruskan pentalan tongkatnya ke belakang. Dan begitu dia mulai bergerak maka menyambarlah tongkat gadis ini menyerang bertubi-tubi ke kiri kanan muka dan belakang. Tiga orang pengemis itu dipaksanya untuk terpencar. Namun Zilokai yang selalu memberi aba-aba berhasil menyatukan kembali posisi mereka menjadi bentuk sakatin. Maka mulailah pertandingan satu lawan tiga ini dimulai. Mei Hang harus berkelebatan ke sana kemari dalam usahanya memecah barisan sakatin. Tapi Zilokai yang rupanya menjadi pimpinan barisan ini selalu berhasil mengatur dua orang saudaranya. Mereka juga harus berkelebatan mengikuti bayangan Mei Hang. Dan tiga tongkat yang susul-menyusul naik turun menghadapi tongkat Mei Hang akhirnya sering berbenturan di tengah udara. Mei Hang mula-mula mengincar Zilokai. Lalu melihat Zilokai melompat mundur setiap kali diserang dan kedudukannya diganti Zilokai dia terpaksa menyerang pengemis nomor tiga ini. Tapi ketika Zilokai melompat mundur dan kedudukannya diganti Zilokai dia terpaksa mengubah serangannya. Zilokai, Zilokai dan Zilokai akhirnya mendapat serangan berganti-ganti, dan Huiliong Sintung Hoat yang dimainkannya dengan tongkat di tangan membuat Mei Hang akhirnya berterbangan bagai naga betina menari-nari. Zilokai kagum. Dia memaksa gadis itu tetap berada di tengah, mempertahankan diri sekaligus menyerang. Tapi Mei Hang yang menggerakkan tongkatnya ke delapan penjuru membuat pengemis ini mendesah berkali-kali karena hampir disambar tongkat. Sebentar saja mereka sudah bertempur sepuluh jurus, tapi kedua pihak yang sama-sama bermain cepat tak ada satupun yang terdesak mundur. Mei Hang masih menyerang gencar dengan tongkat di tangannya, menyodok kiri-kanan sambil mengerahkan gingkangnya. Tapi menginjak jurus ke-20 tiba-tiba gadis ini merubah gaya serangannya. Kalau tadi ia selalu mencecar bagian atas tubuh lawannya mendadak sekarang Mei Hang mengarahkan tongkatnya pada kaki mereka. Dan begitu perubahan mendadak ini dilakukan tiba-tiba saja Zilokai dan Zilokai berteriak kaget. Mereka diserampang ke bawah, diincar kakinya untuk melompat menghindari babatan tongkat. Dan begitu mereka dipaksa naik turun oleh serangan Mei Hang tiba-tiba saja barisan Sakak Tin ini jadi buyar berantakan. Sakak Tin memang barisan yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan kaki. Maka begitu inti dari kekuatan barisan ini diobrak abrik kontan saja Zilokai dan dua orang saudaranya mengeluh pendek. Sekarang mereka jatuh bangun oleh tongkat Mei Hang yang berkelebatan di bawah, dan persis jurus ke-28 dilakukan terdengarlah bentakan Mei Hang. Zilokai, robohlah. Zilokai berteriak kaget. Dia melihat tongkat Mei Hang menyerampang kakinya, dan baru dia melompat. Tahu-tahu tongkat itu sudah bergerak dan menghantam pinggangnya. Beluk. Zilokai terpelanting. Dia roboh di lantai panggung, dan tongkatnya yang terlepas membuat peluang pada barisan Sakak Tin yang lowong seorang. Dan Mei Hang yang tidak membuang-buang kesempatan sudah membentak pula pada jurus ke-29 dan ke-30. Zilokai, buang tongkat kalian. Zilokai dan Semlokai menggigit bibir. Mereka mencoba menahan serangan Mei Hang, tapi tongkat lawan yang sudah meliuk bagai naga terbang tahu-tahu mengenai lengan mereka. Plak des. Zilokai dan Semlokai mengeluh. Mereka melepaskan tongkat, kesakitan oleh hantaman pada lengan kanan mereka itu. Dan kaki Mei Hang yang sudah bergerak dua kali berturut-turut tiba-tiba ikut menyelesaikan pertandingan itu. Zilokai dan Semlokai ditendang bergulingan, dan begitu mereka roboh di lantai panggung tahu-tahu jari Mei Hang telah menotok lumpuh tubuh mereka. Tuk! Sekarang keduanya benar-benar roboh. Zilokai dan Semlokai yang roboh tepat pada jurus ke-30 mula-mula hampir tak percaya pada pandangan mereka sendiri. Tapi sorak-sorai para anggota yang tiba-tiba riu menggaduhkan suasana membuat mereka sadar. Zilokai terbelalak, dan Semlokai juga tertegun. Tapi Mei Hang yang sudah melompat maju membebaskan totokan mereka. Kalian masih ingin coba-coba lagi, Semlokai? Mei Hang tersenyum. Zilokai mengebut-ngebutkan bajunya. Wah, kalau sudah begini mana berani kami coba-coba lagi, Hupangcu? Kau benar-benar hebat sekali, sungguh di luar dugaan kami. Dan percaya penuh kemampuanku untuk memimpin kalian? Zilokai tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Hupangcu, kami sudah percaya akan kelihayanmu. Kau agaknya bahkan melebih Pangcu sendiri. Mei Hang tertawa kecil. Ia menyuruh bangun tiga orang pembantu suhaunya itu, dan Hwai Ai Sienkai yang bersinar-sinar mukanya tertawa bergelak. Haha, kalian sudah tidak ragu-ragu lagi, Semlokai. Dia berseru. Baiklah, kalau begitu sekarang juga tongkat perkumpulan akan kuserahkan pada muridku. Lalu menoleh pada semua anggota ketua Hwai Kai Pang ini berkata, Saudara-saudara seperti yang kalian saksikan sendiri hari ini muridku telah berhasil menyelesaikan ujiannya dengan baik. Zilokai bersama dua orang adiknya roboh pada jurus ke-30, padahal aku sendiri harus merobohkannya hampir 50 jurus. Dan sesuai aturan Kai Pang kita mulai hari ini juga muridku akan memimpin kalian sebagai Hwai Kai Pangcu. Hwai Sienkai mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan melihat semua anggota sudah menjatuhkan diri berlutut berkatalah kakek itu kepada muridnya. Hang Ji, karena resmi hari ini kau menjadi ketua Hwai Kai Pang maka terimalah tongkat komando ini. Kau berhak memimpin mereka, dan nama perkumpulan yang selama ini telah kurintis harus lebih kau harumkan lagi namanya. Mei Hang menerima tongkat. Ia mengecapkan terima kasih, dan mencium tongkat Kai Pang yang selama ini dipegang gurunya ia pun berjanji. Teo Chu akan melindungi Kai Pang kita sebagaimana mestinya, Su Hu. Tapi harap kau orang tua tidak melepaskan Teo Chu begitu saja. Bagaimanapun, Teo Chu masih memerlukan nasihat-nasihatmu demi perbaikan nama perkumpulan kita. Hwai Sienkai mengangguk berseri. Tentu saja, Hang Ji. Dan sesuai apa yang ku citakan selama ini maka hari ini juga aku tidak mengurus pekerjaan-pekerjaan ketua. Kaulah yang menjalankan segalanya itu, dan aku yang ingin bertapa hanya siap menjadi penasehatmu belaka. Mei Hang menarik napas panjang. Suhu kau rupanya ingin menikmati kedamaian hidup. Apakah ini berarti kau hendak meninggalkan kami sewaktu-waktu? Haha, itu memang yang ku inginkan, Hang Ji. Aku jemuh dengan kebisingan dunia ini. Tapi sudahlah, sebulan-dua bulan aku masih mendampingimu, bukan? Nah sekarang terimalah, ini surat Hang Beng lama yang ditujukan kepadaku tadi. Mei Hang menerima surat dari Suhaunya yang tiba-tiba tidak tertawa lagi. Dan tampak serius kakek ini berbisik perlahan. Lama itu menghendaki perkumpulan kita membantu Gong Taijin, Hang Ji. Tapi sesungguhnya isi surat ini bermaksud menjadikan kita sebagai bawahannya. Mei Hang mengerutkan alis. Ia membaca surat dari Hang Beng lama itu, yang ternyata isinya meminta dengan hormat agar ketua HWAI Kaipang datang ke istana Gong Taijin membantu pembesar ini dari sebuah kesulitan. Dan membaca isi surat yang sebenarnya cukup ramah Mei Hang jadi tidak mengerti. Suhu, Hang Beng lama ternyata hanya minta kita pergi ke kota Raja. Lalu kenapa kau tampaknya demikian gelisah? Hektometer, kau tahu aku telah menolaknya, bukan? Ya. Dan penolakan ini yang menggelisahkan hatiku, Hang Ji. Karena Hang Beng lama yang angkuh itu pasti datang ke tempat kita memaksa dengan kepandainya. Ah, kalau begitu kenapa kau tolak, Suhu? Bukankah membantu pembesar adalah tugas mulia bagi rakyat kecil? HWAI Sien Kai tiba-tiba tertawa mengejek. Kau tidak tahu siapa itu, Gong Taijin, Hang Ji. Kalau kau tahu tentu kau pun akan menolaknya seperti aku. Hektometer, kalau begitu bagaimana dengan pembesar ini, Suhu? HWAI Sien Kai mendengus. Dia adalah pembesar yang korup. Rakyat kecil banyak yang ditindasnya secara diam-diam. Mei Hang terkejut. Kalau begitu kenapa tidak kau bela orang-orang yang dikerjai pembesar ini, Suhu? Kenapakah selama ini diam-diam saja? Hektometer, pembesar itu cerdik, Hang Ji. Dia tidak berhasil kubuka kejahatannya dengan metu kepala sendiri. Hanya kabarnya dia tamat, dan kaisar yang memberikan kepercayaan padanya tentang urusan tanah kabarnya diam-diam dilahap sendiri. Dia menteri urusan tanah, diangkat kaisar dua tahun yang lalu. Mei Hang terbelalak. Ia mau bertanya lagi, tapi HWAI Sien Kai yang mengulapkan lengan tiba-tiba berkata, Hang Ji, ada orang-orang datang ke tempat kita. Mei Hang otomatis menengok. Ia melihat lima orang muncul di pintu, dan seorang di antaranya yang berkumis tebal mengeluarkan corong. HWAI Sien Kai, kau diminta datang di gedung Habtai Jen untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu membunuh jaksa BHA. Mei Hang terkejut. Ia langsung melompat, dan membentak orang-orang itu ia bertanya. Tikus-tikus busuk, siapa kalian? Orang berkumis tebal berdiri tegak. Kami pengawal kota raja, Nona. Diutus Habtai Jen untuk menangkap HWAI Sien Kai. Keparat, kalian tahu apa yang kalian bicarakan ini, tikus busuk? Si tinggi besar itu marah. Kami tahu apa yang kami ucapkan, Nona. HWAI Sien Kai harus mengikuti kami sekarang juga untuk menghadap Habtai Jen. Mei Hang menjadi marah. Ia mau menyerang si kumis tebal itu, tapi HWAI Sien Kai yang mencekal lengannya mencegah. Hang Ji, tahan kemarahanmu. Ini tentu fitnah yang dilancarkan seseorang kepadaku. Dan menghadapi si tinggi besar itu HWAI Sien Kai membentak. Tikus busuk, dari mana kau menuduhku membunuh jaksa BHA. Siapa jaksa BHA itu? Orang ini tertawa mengejek. Jangan pura-pura, HWAI Sien Kai. Habtai Jen melihatmu sendiri membunuh jaksa BHA. Kau kami tangkap atas dasar tuduhan ini. Jika menolak terpaksa kami mengambil jalan kekerasan. HWAI Sien Kai terbelalak. Dan Jilokai yang bangkit kemarahannya oleh sikap lawan tiba-tiba melompat ke depan. Sien Lok, jangan kurang ajar kau. HWAI Sien Kai Pangcu tidak tahu menahu urusan jaksa BHA. Kau pergilah dan lempar semua berita bohong ini. Tapi si tinggi besar yang bernama Sien Lok itu menjengatkan hidungnya. Jilokai, jangan ikut campur. Habtai Jen hanya memerintahkan kami untuk menangkap HWAI Sien Kai. Mei Hang tak dapat menahan diri lagi. Gadis ini tiba-tiba sudah melengking marah, dan melompat ke depan tahu-tahu dia telah menendang si kumis tebal itu. Tikus busuk, enyahlah. Suhu tak mengenal siapa itu jaksa BHA, des. Sien Lok terguling-guling. Dia kaget dan berteriak marah, dan melompat bangun dia mendelik ke arah HWAI Sien Kai. HWAI Sien Kai, kau tak mau ikut perintah? Kakek pengemis ini tertawa dingin. Tak perlu menggertaku, orang Sien. Aku tak merasa membunuh jaksa BHA dan karenanya juga tak perlu menghadap Habtai Jin SF bersambung.